Harusnya lembaga negara itu memiliki tugas poko dan fungsi yang sama Kita lihat DPR RI dan DPD RI dilemahkan DPD RI Karena dia bukan dari unsur partai politik Kita bisa melihat itu, maka ada pengkerdilan Kita harus bisa mengembalikan DPR RI ke depan harus diisi oleh dua unsur Unsur partai politik silahkan dari unsur masyarakat Ada praksi partai, ada praksi rakyat Itu yang harus saya kembalikan Maka saya saat ini maju untuk DPD RI dalam rangka Membubarkan lembaga DPD RI Oh saya harus saya katakan apa adanya Ya tadi mungkin disampaikan bahwa berbicara soal pemerintahan gitu kan Pejabat-pejabat hari ini menurut saya agak gak logik gitu kan Ya hanya tataran bawah yang dituntut untuk menerapkan Pancasila Sedangkan di tataran atas pemerintah Elit-elit segala macam itu tidak menerapkan yang nama Pancasila itu gitu kan Saat pemerintah menuntut kita untuk masyarakat itu Agar menerapkan-menerapkan sila Pemerintah sendiri tidak gitu kan Pejabat-pejabat sendiri tidak gitu kan Tidak menunjukkan persatuan Menunjukkan gap yang besar Dimana ya melakukan flexing-flexing Dan itu menunjukkan gap Ya dimana nilai persatuan dan keadilannya gitu kan Menurut saya itu gak logik gitu kan Ya makanya itu yang harus dikritisi gitu kan Itu yang harus ya kita pikirkan kembali bersama-sama Mungkin kita harus membentuk yang namanya Profil pejabat Pancasila gitu Selamat sore Para penonton Lugas TV yang setia Terima kasih atas kehadirannya Hari ini bertempatan dengan lahirnya Lahirnya Pancasila Lahirnya Pancasila Media Lugas TV Sebagai pilar keempat demokrasi Mengadakan satu diskusi publik Yang bertemakan Bagaimana implementasi Pancasila di Indonesia saat ini Telah disampaikan tadi Begitu perspektif Banyak perspektif yang hadir Pada kurang lebih satu jam ke depan Sehingga kita bisa bercengkrama Berdiskusi Berardu argumen Sejauh mana implementasi Pancasila Di kota Cilegon terkhususnya Yang pertama langsung Ke diskusi kita kali ini Berada tepat Seharusnya Menjadi sumber pergerakan kota Cilegon Mengapa? Karena negara ini didirikan oleh orang yang rajin baca buku Sebutkan saja para pendiri negara kita itu Seperti Soekarno-Hatta Tan Malaka Syutan Syahrir Itu semua orang-orang yang rajin Membaca buku dan beradu argumen Kita bisa lihat para penonton Logos TV Kita berada di dinas Perpustakaan kota Cilegon Semoga diharapkan dinas ini Tidak hanya menjadi gedung saja Tetapi menjadi sumber pergerakan kota Cilegon Atau sumber pergerakan Provinsi Banten Sebagai mana kita ketahui bersama Pancasila itu menjadi dasar filsafat negara kita Di dalam bukunya The Pure Theory of Law yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen Itu kita menjadi filosofi grounds lah Artinya betapa penting Pancasila ini bagi bangsa ini Oleh karena itu kita serahkan pertama kepada Bapak Dr. Risma Tulo Sebagai kepala dinas atau sebagai penggiat budaya Dinas Perpustakaan dan asib daerah kota Cilegon Pak Haji Dr. Risma Tulo Sebagai seseorang yang menempuh pendidikan tinggi hingga tingkat doktor Sebagai seorang birokrat ataupun maupun nanti akan sebagai seorang akademisi Apa arti memperingati lahirnya Pancasila menurut Bapak Dr. Risma Tulo Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak senior-senior para pembicaraan telah hadir Juga rekan-rekan pemirsa Lugas TV Yang juga sedang mengikuti acara ini Saya ucapkan selamat sore Yang pertama untuk menjawab pertanyaan 78 tahun Pancasila lahir Itu sebetulnya terlalu muda Artinya kalau dihitung dari Indonesia Merdeka Padahal Nusantara ini berdiri ribuan dan jutaan tahun yang lalu mungkin Artinya kalau diambil dari 78 tahun Maka kita patutnya adalah Kalau dari umur manusia tentunya sudah cukup tua Seharusnya kita sudah melanglang buana Seperti Garuda yang mengepakam sayapnya Bukan hanya di Nusantara tapi seantiru dunia Tapi apa yang terjadi saat ini Menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam proses Untuk menjadi negara maju Ini menunjukkan bahwa Pancasila Eksis sampai hari ini Sekalipun ideologi yang lain tercabik-cabik Dikarenakan semuanya teruji Dari ideologi-ideologi yang ada Tentunya Pancasila sudah teruji di Indonesia Artinya kalau disebut Pancasila Sakti bagi Indonesia Ya memang itu adanya Berapa ini terbentuk dari nilai-nilai bangsa Indonesia Yang diambil dari seluruh budaya yang ada di Indonesia ini Menunjukkan Bineka Tunggal Ika itu Yang memang sudah tertulis di buku Suto Salma Yang dikarang oleh Putan Tular itu Menunjukkan bahwa prediksi-prediksi bangsa Indonesia saat ini Dari zaman prediksi saat zaman Majapahit Itu menunjukkan bahwa Indonesia ini lahir Harus menjadi negara maju Kalau sekarang kita masih merasakan belum ada kemajuan Berarti Pancasila 78 tahun ini Harus kita perdebatkan lagi dalam arti Untuk bagaimana mengimplementasikannya Jadi bukan Pancasilanya yang tidak sakti Jangan-jangan kita mulai tidak mengamalkan Nilainya luhur Pancasila itu Sebagai bentuk perjuangan kita Untuk menjadi negara yang lebih maju Yang dapat bersaing Tentunya dari pergauluan dunia yang ada Ini menunjukkan bahwa kita punya ideologi Yang mempersatukan bangsa ini Yang tentunya dari jutaan penduduk yang ada di kita ini Menunjukkan bahwa keberagaman sudah diprediksi Akan menjadi sumber kemajuan Bukan simbol percahan Dan negara kesatu Republik Indonesia ini Merupakan hasil komitmen Dari seluruh suku, bangsa, bahasa, dan agama Artinya kalau dikatakan 78 tahun Masih terjadi hal-hal yang tidak berkenan Maka lebih baik kita big to basic Saya mengalami berbagai hal Yang tentunya bagaimana Pancasila itu Untuk diamalkan oleh bangsa Indonesia Saya mengalami penataran Bahkan sampai ke BP7 saya pernah ikuti Menunjukkan bahwa doktrin-dokrin Pancasila Yang ternyata yang dulu didengung-dengungkan oleh Zaman di Orde Baru tentunya Ya, Orde Demokrasi Pemimpin di zaman Pakarno Diperbaiki lagi di Orde Baru Sekarang di Orde Reformasi ternyata Musawara Mufakat mulai diganggu-gugat Ini menunjukkan bahwa Apa yang salah dengan Pancasila Nah, inilah yang tentunya harus kita renungkan Bahwa kalau yang sudah baik Harusnya kita lanjutkan dan diperjuangkan Yang kurang baik kita sempurnakan Dan mari kita bersama-sama Menjaga persatuan-persatuan Untuk kemajuan bangsa Indonesia Ini sebagai tanggapan awal dari saya Terima kasih Luar biasa sekali Pak Doktor Berikutnya mungkin ke Pak Lentan Purnawirawan Sudarsono Bapak proklamator kita itu Selalu mengedepankan konsep Negara yang besar adalah Negara yang menghargai Para pengawannya Artinya menghargai sejarahnya Oke Bapak Sebagai seseorang yang Bapak sudah berlang-lang buana Di era pemerintahan Menurut Bapak Kira-kira bagaimana arti Pancasila Dalam merentetan sejarah Yang telah Bapak lalui Apakah tantangan setiap periodisasi Waktu tersebut Memiliki tantangan yang berbeda-beda Pak Mohon bisa dijelaskan Terima kasih Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala astrofi Ambiya mursalimu ala alaihi Wasopi'i adnu'ain Yang terhormat Bapak Mediator Juga yang terhormat Bapak Ismatullah Dan para Mediator Para narasumber Aduh mohon maaf ya Para narasumber Dan Para Para Media Yang kami Banggakan Terima kasih Jadi Mari kita Panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa'ala Atas rahmat dan ridonya Kita sekalian Dalam acara Ini Kita Berada dalam keadaan Sehat walafiat Tidak kekurangan Pertama kami mengenalkan diri Nama saya Sudarsono Sebagai ketua LPR di kota Cilegon Kelahiran tahun 41 Berarti saya sudah umur 82-83 jalan Mungkin tidak luput dari Seperti Seperti tadi Yang saya sampaikan Narasumber aja sudah lupa Jadi tidak terluput Tidak terluput dari tell me Atau pelupa Jadi dimohon maaf Mungkin kalau yang Yang kami pertanyakan Yang kami jawab Masalah pertanyaan itu Dari mulai Perjuangan kami Sebagai anggota tentara Tidak terlepas Dari pembinaan Pancasila Jadi Suatu Tidak terlepas Jadi sesuatu Sudah mendarah daging Di angkatan bersenjata Jadi waktu itu Kami juga sudah mendapat Bimbingan Tapi ya mungkin Karena sudah lama Sudah saya Jadi tidak terlalu Konsen dari itu Karena saya banyak Tugas-tugas Ya dalam perjuangan Perang Mengalami Yang barat Juga timur-timur Yang kami Jadi Ya memang Pancasila juga sudah Mendarah daging Bagi saya Terutama Tidak luput Di dalam Pergaulan kami Sosial Di masyarakat Tidak terlepas Dari butir-butir Yang kami Resap Dari Pancasila itu Ya Tidak lepas Kami itu Menghayati Menghayati Apa yang Artinya Pancasila Yaitu adalah Sebagai untuk Tuntunan hidup Kami Bersaudara Bersaudara Berkeluarga Bermasyarakat Itu Tetap Tidak terlepas Dari Yang saya laksanakan Sesuai Pancasila Terus Jadi Ya mohon maaf ya Jadi karena Saya berbicaranya Mungkin kurang padat Dari dalam ilmu Gitu ya Dimohon maaf ya Jadi yang penting Saya sedikit Menyampaikan Ya sudah Pancasila Adalah Tetap Tidak boleh ditawar-tawar lagi Tidak boleh ditawar-tawar lagi Tetap Untuk Jiwa kita Semangat kita Untuk Negara Bangsa Dan Kita semua Sebagai masyarakat Harus Diemban Itu Pancasila Itu Dihayati Sekira Itu saja lah Saya Tidak banyak Berbicara Yang penting Prinsipnya Ya tetap Exis Pancasila Dari mulai Saya dinas Sampai sekarang Dan saya Merasa Terima kasih juga Atas suatu Kehormatan Saya di Beri Undangan Bisa hadir Di dalam Di dalam Acara ini Saya Mengucapkan Terima kasih Terima kasih Wabila Topik Walidaya Wassalamualaikum Alhamdulillah Terima kasih banyak Pak Lieutenant Purnawirawan Sudah Sono Atas Jawabannya Berikutnya Kita lanjut Ke Organisasi Masyarakat Jadi ini Mungkin akan Kita berdalam Terkait Organisasi Masyarakat Ini Karena ini Yang menjadi Titik sentral Sebetulnya Bagaimana Pancasila itu Dapat dibumikan Di masyarakat Lebih luas lagi Pak Pudianto Sebagai Organisasi Kemasyarakatan Yang melebelkan Dirinya Pemuda Pancasila Itu Sangat Luar biasa Artinya Dia melebelkan Dirinya sebagai Pemuda yang Memiliki Kecintaan Terhadap Ideologi bangsa ini Menurut Pak Pudianto Sudah sejauh Apakah Implementasi Pancasila Sebagai Organisasi Kemasarakatan Yang Memiliki Banyak sekali Pergerakan Tentunya Di masyarakat Yang lebih Dalam ini Mohon dijelaskan Pak Pudianto Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Salam sejahtera Untuk kita semua Mohon izin Para senior Para guru Rekan-rekan Rasumber yang lain Ke rekan-rekan Media Semuanya Baik Saya singkat Saja Menyoal Sejauh mana Implementasi Daripada Kita sebagai Ormas Pemuda Pancasila Menyoal Nilai-nilai Pancasila Itu sendiri Saya harus Sampaikan terlebih dahulu Bahwa Sedikit Besarnya Cerita Tentang Sejarah Pemuda Pancasila Apa Korelasinya Dengan Pancasila Pemuda 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 Pancasila Itu lahir 28 Oktober 1959 Yang pada saat itu Dilahirkan dari Pemuda Patriot Ya Jadi Pemuda Patriot Yang bergabung Dengan seluruh Dulu itu Ada yang namanya Ada Tani Pancasila Nelayan Pancasila Ada Sarjana Pancasila Pada saat itu Dan ada Mahasiswa Pancasila Semua bergabung Membuat sebuah Kesepakatan Menjadi yang namanya Pemuda Pancasila Hanya satu yang tidak Ikut bersepakat Pada saat itu Namanya Mapanca Mahasiswa Pancasila Ya Nah Akhirnya 28 Oktober 1999 Kita Mendeklarasikan lah Pertama kali Pemuda Pancasila Dalam tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah Dalam rangka Mengawal Dekret Presiden 59 Pada saat itu Dalam rangka apa? Mengembalikan kembali Undang-Undang Dasar 45 Ya Sesuai dengan Naskah aslinya Maka Pemuda Pancasila Didirikan oleh IPKI Pada saat itu Ya Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Pada saat itu Baik Singkat cerita Pemuda Pancasila Memiliki tugas Setelah Mengembalikan itu Setelah Mengembalikan dan Mengawal Dekret Presiden 59 Mendapatkan tugas Yaitu dalam rangka Mengaman Pengaman Pengaman Pengamal Pancasila Kenapa ada kata Pengaman Bahwa kami sepakat Sebagai Ormas Pemuda Pancasila Bahwa ketika ada Kata pengaman Bahwa kami adalah Keamanan Atau security Yang mengawal itu Pancasila Kenapa harus seperti itu? Karena Pancasila Adalah pusaka Pancasila adalah Aset yang berharga Dalam hidup kita Berbangsa dan Bernegara Modalnya negara ini Berdiri Adalah Pancasila Rumusan dasar Berdirinya negara Itu adalah Pancasila Jadi sendi-sendinya itu Ketika kalau kita Bangun rumah Dasarnya rumah kita Adalah fondasi Maka fondasi kita Saat ini Pengokohnya Kuatnya kita Tidak gampang Lentur dan luntur Itu bangunan Tergantung fondasinya Kalau mau bikin Gedung tinggi Bangunan tinggi Kudu kokoh Kudu kuat Fondasinya Gak gampang Lentur dan luntur Nah inilah Pancasila Maka Pancasila Adalah sebagai Pengokoh Pengikat Penguat Yang mampu Menjaga Persatuan dan kesatuan Dan mampu Mempersatukan Sebuah perbedaan Dimana kita Dilahirkan Sebuah anugerah Dari Tuhan Maka ada kata Bineka Tunggal Ika Apa artinya Bineka Tunggal Ika Bineka adalah Keberagaman Dari perbedaan Tunggal Artinya satu Ika itu bahasa Sengsekerta Yaitu Ika Kalau bahasa Jowo Iki Iku Itu kata rujukan Kata rujuk Mengatakan Merujuk Kepada apa Dari perbedaan Menjadi satu Itu satu Nah kalau bineka Itu adalah keberagaman Itu adalah keberagaman Dari anugerah Dari Tuhan Kalau satu Itu adalah pilihan Jadi kalau itu Anugerah dari Tuhan Lahir dari Tuhan Kalau bersatu Itu pilihan kita Nah kita dirujuk Untuk bersatu Pilihan kita Nah dari itu Maka Saya harus katakan Dan kita juga Sama-sama semuanya Sepakat Bahwa ini adalah Modal persatuan kita Para pejuang kita Para pendiri bangsa kita Mengorbankan Nyawa Darah Dan air mata Untuk mempersatukan Sebuah perbedaan Dari berbeda suku Bahasa Bahasa Budaya Kultur Semua berbeda-beda Disatukan menjadi satu Kesatuan Namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan saat ini Mereka dari Perbedaan bahasa Disatukan menjadi Satu bahasa Namanya Bahasa Persatuan Hari ini Apakah Itu masih terwujuk Apakah hari ini Bisa dirasakan oleh kita Mohon maaf Beribu maaf Kami Pemuda Pancasila Bukan Pancasilais Bukan yang paling Pancasilais Justru kami hadir Di tengah masyarakat Untuk mampu Menampung Mengakomodir Semua orang-orang Makanya Pemuda Pancasila Mayoritas Dari haram Jadah Sampai sejadah Itu ada Dalam rangka Konteks Pembinaan Membina mereka Supaya mampu Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila itu sendiri Siapa Pemuda Pancasila Dia adalah orang-orang Yang banyak terlantar Yang belum merasakan Rasa keadilan Yang belum digelar Oleh negara Republik Indonesia Oleh para pemimpin-pemimpin kita Kita menuntut Untuk ada gelaran keadilan Bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Penyelenggara negara Itulah tuntutan kami Maka Dari itu Pemuda Pancasila Harus saya tekankan Bukan yang paling Pancasilais Tapi dalam rangka Pembinaan Supaya bisa Memahami Dan mampu Mengejawantakan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Itu sendiri Hari ini Pemuda Pancasila Saya atas nama Sekwil Harus mengatakan Bahwa nilai-nilai Pancasila Belum mampu Diejawantakan Belum mampu Diimplementasikan Oleh segenap bangsa Oleh para Penyelenggara negara Oleh para penyelenggara Pemerintahan Hari ini Saya harus katakan Pancasila Hanya baru Diimplementasikan Di tempat-tempat Ibadah Rasa kebersamaan Rasa persatuan Rasa keadilan Itu hanya ada Di tempat-tempat Ibadah Kita bisa lihat Satu Saya harus agak sedikit panjang Mohon izin Baru kita lihat Kita lihat Dari sila yang pertama Tuhan yang Maha Esa Bayangkan Semua orang ketika bertuhan Dia datang ke tempat ibadah Mereka menghambakan diri Kepada Tuhannya Menjadikan diri Sebagai hambah Dan menuhankan Tuhan Untuk kita mengakui Sebagai hambanya Di sana orang yang bertuhan Tidak ada yang Petatang-petenteng Di sana yang bertuhan Yang sedang beribadah Tidak ada yang maruh Tidak ada yang mengambil Hak orang lain Tidak ada yang jamaah Di sana Mereka menunjukkan Keadilan Adil dan adab Adab itu ditunjukkan Di rumah itu Di rumah Allah Di rumah Tuhan Di tempat ibadah Bagaimana sikap yang adil Sikap yang beradab Itu seperti apa Tidak ada orang sholat Yang namanya Mengambil sap orang lain Dengan kaki menjebet Tidak ada Di situ kita diajarkan Cara bertuhan bagaimana Beradil Sikap adil dan beradab bagaimana Persatuan Indonesia Sila ketiga Tidak ada yang tidak bersatu Imam Ruku Makmum Ruku Imam Sujud Makmum Sujud Subhanallah Di situ semuanya bersatu Kita Ketika Ketika yang namanya Bilal Mengatakan Ayuhannas Dengarkan orang yang sedang berkhutbah Semuanya diam Tidak ada yang kita jadi yang teriak Semuanya bersatu Tunduk taat dan patuh Terhadap persatuan tadi Jadi rasa persatuan Rasa persaudaraan Itu tumbuh berkembang pesat Di masjid Di rumah-rumah Tuhan Di tempat-tempat ibadah Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmah kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Bayangkan Tidak ada masalah Yang tidak bisa diselesaikan Di ruang lingkup tempat ibadah Semua masalah didiskusikan Dimusyawarahkan Mufakat Masya Allah Tabarakallah Urusan kurban Urusan fitrah Urusan imam Urusan bilal Urusan muajin Semua dimusyawarahkan Tidak perlu harus semua masyarakat Memilih Menentukan imamnya Anu saja Kotibnya Anu saja Muazzinnya Anu saja Tidak Ada panitia kecil Seperti halnya Bung Karno Merumuskan Pancasila Oleh dengan panitia kecil tadi Sembilan orang yang merumuskan itu Begitu juga di masjid Segala persoalan dirumuskan Dengan cara Musyawarah Begitu hikmat Dan bijaksana Ya kan Dan semuanya itu kita lihat Di psilak kelima Semua persoalan di masjid Begitu terjadi gelaran keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Terjadi sebuah gelaran keadilan Ketika ada Ada daging kurban Ya Daging kurban Semuanya dibagi adil Dan diprioritaskan orang yang layak Harus mendapatkan bantuan itu Orang yang tidak mampu diprioritaskan Masya Allah Kita bisa belajar Dari masjid itu Dari rumah-rumah Tuhan Bicara menyoal persatuan Persaudaran Gelaran keadilan itu Itu ada di situ Jadi Persimpulannya Hari ini saya harus katakan Hari ini Belum ada Yang namanya Implementasi Ejauan Pancasila Di gelaran Penyelenggaraan Kenegaraan saat ini Masih jauh Mereka sudah meninggalkan Nilai-nilai Pancasila Mereka Hanya bertuhan Ketika dalam masjid Tuhannya ada di masjid Ketika di kantor Tuhannya tidak ada Maka tidak ada Satupun orang yang berani Berzina Di dalam masjid Tidak ada yang mau Ngerampok Bermaksiat Di dalam masjid Kenapa? Karena Tuhannya ada di masjid Tidak ada di kantor Mereka korupsi Mereka maling Mereka mengambil hak orang lain Karena Tuhannya tidak ada di kantor Mereka berzina Bermaksiat Bermain perempuan Tuhannya tidak ada Di situ Adanya di situ Masya Allah Kita bisa melihat Menilai di situ Belajar dari situ Mudah-mudahan kita sebuah Berharap Mudah-mudahan kita mampu Mengejauh antakan Mampu mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila Tidak perlu harus jauh Belajar dari sejarah Dari tempat ibadah Saja kita belajar di situ Masya Allah Kurang lebih itu Yang bisa disampaikan Sementara waktu Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin melanjut Pak Pujanto Masih di Menarik Masih lanjut Menarik tadi terkait Terkait dengan Belum sepenuhnya Terjawantahkan Di era Di kenegaraan kita Jadi Era internasional Sekarang itu kan Perang itu bukan Hanya perang secara fisik Jadi ada War of Ideology Di situ Perang Ideology Sebelumnya Pancasila Dirumuskan Itu Kita harus juga Mengingat bahwa Ada juga Paham lain Seperti contoh Bung Hatta Bung Hatta itu Tidak menghendaki Negara kesatuan Bung Hatta itu Menghendaki Negara federal Artinya Karena kita Sangat heterogen Riskan sekali Kalau kita sebutkan Negara ini Negara kesatuan Tetapi mungkin Karena kesepakatan Kita bersama Yang menang adalah Negara kesatuan Waktu itu votingnya Tetapi jangan kita lupakan Pengikut Kuat-kuat pengikut Pengikut Muhammad Hatta Itu juga Sangat tokoh hebat sekali Itu banyak sekali Masih banyak Sampai sekarang Pertanyaannya mungkin ini Pak Bagaimana Pemuda Pancasila Sebagai Organisasi kemasyarakat Tadi menyebutkan dirinya Security label Pengaman Dalam Menerima Bahwa Banyak juga kok Pengikut Muhammad Hatta Artinya Kita harusnya Negara ini Tidak kesatuan Negara federal Bagaimana kita Menikapi itu Untuk Tetap teguh Dengan Kesepakatan kita Sebagai negara kesatuan Silahkan Baik Terima kasih Dulu sejarah mencatat Ada yang Memproklamirkan Yang namanya Selain NKRI Ada yang memproklamirkan NII Negara Islam Indonesia Yang diproklamirkan Di Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat Apakah hari ini Masih ada? Masih NII itu Sampai berhari ini pun Masih ada Ada bupatinya Ada gubernurnya Ada wali kotanya Saya tahu precis Karena saya mencoba Untuk menelusuri Persoalan itu Apa sikap yang harus Kita lakukan saat ini Untuk kita tetap Sepakat Menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Maka satu yang harus Kita lakukan Bukan beraksi di jalanan Bukan orasi di jalanan Tapi bagaimana kita Putra Putri Terbaik Maju bersama Untuk menguasai Kekuasaan Secara konstitusi Dan kita rebut Lembaga negara Secara konstitusi Itu Jadi caranya Makanya saya bilang Putra Putri Terbaik Indonesia Provinsi Banten Saya sendiri Saya harus maju Menguasai Masuk Dalam lembaga-lembaga negara itu Bukan gaya-gaya Seperti dulu kita Orasi Berteriak di jalanan Demonstrasi Tidak Masuk Kuasai lembaga negara Secara konstitusi Karena Satu Yang harus kita perjuangkan Saat ini adalah Tadi Sama tujuannya Seperti hal yang kita perjuangkan Pada tahun 1959 Yaitu Mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 Sesuai dengan Naskah aslinya Yang kita harus Koreksi bersama Apa yang sudah Diamendemin Selama 4 kali Tahun 1999 2000 2001 2022 Dimana salah satu Substansi persoalannya adalah Sila yang keempat Kini Silanya ada Nilai-nilainya yang bergeser Maka untuk mengembalikan Nilai-nilai tadi Harus mengembalikan Yang namanya Naskah asli Undang-Undang Dasar 45 Sesuai dengan Naskah aslinya Itu harus dikembalikan Karena sila keempat Adalah pusaka Terjadinya persatuan Coba Ketika kita menggunakan Saat ini adalah Alat demokrasi liberal One man One foot Satu orang Satu suara Maka terjadi Perpecahan Di antara kita semua Yang satu cebong Yang satu Kampret Cebong Kampret Masih berantem Elit politik Masih berbagi Kekuasaan Yang satu menteri Anu Yang satu menteri Anu Maka kita harus Menyepakati bersama Saya mengajak kepada Seluruh elemen Masyarakat bangsa Seluruh masyarakat Indonesia Untuk kita berjuang bersama Untuk kita bisa Mengembalikan Apa yang sudah Dirumuskan Diperjuangkan Yang sudah mengorbankan Nyawa Darah Dan air mata Para pejuang kita Mereka tujuannya adalah Ingin mempersatukan Sebuah perbedaan Dan ingin kokoh Berdiri Abadi Negara Republik Indonesia Yang menggunakan Dasar Pancasila Tadi Maka kita berjuang bersama Satu kesepakatan Adalah mengembalikan Ada DPDRI Ada DPDRI Ada unsur independen Saat ini kita lihat Begitu menguasainya Partai politik Begitu menjadi kekuatan Besar partai politik Yang dari unsur Kemasyarakatan Dari unsur independen Dikerbilkan Dilemahkan Ini luar biasa Ini kita melihat Ada unsur Ketidakadilan Ada unsur Pengerdilan Terhadap lembaga negara Yang dimana Dia adalah Utusan daerah Utusan masyarakat Padahal itu Lembaga negara Seharusnya Lembaga negara itu Memiliki tugas pokok Dan fungsi yang sama Kita lihat DPR RI dan DPDRI Dilemahkan DPDRI Karena dia bukan Dari unsur partai politik Kita bisa melihat itu Maka ada pengkerdilan Kita harus bisa mengembalikan DPR RI Kedepan Harus diisi oleh Dua unsur Unsur partai politik Silahkan Dari unsur masyarakat Ada praksi partai Ada praksi rakyat Itu yang harus saya kembalikan Maka Saya saat ini Maju Untuk DPDRI Dalam rangka Membubarkan Lembaga DPDRI Oh saya harus Saya katakan apa adanya Tujuan saya adalah Membubarkan Lembaga DPDRI Dan mempersatukan Anggota DPDRI Masuk menjadi Anggota DPR RI Dari unsur masyarakat Dari unsur Praksi rakyat Bukan dari partai politik MPR Kini hadir Ada jasadnya Tapi ruhnya tidak ada Seakan seperti kita mati Lihat Jasadnya ada Ruhnya tidak ada Kewenangan Silah keempat kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmah Kebiasaan dalam Permisah-perwakilan itu Ruhnya ada di mana Tupoksinya ada di MPR Di MPR Tapi MPRnya ada Lembaga nya ada Tapi ruhnya Tupoksinya Tidak ada Nah itu Terima kasih Luar biasa sekali Terima kasih Tadi penting sekali Kita berbicara Soal DPDRI Memang Rasanya Secara hukum konstitusi Hukum konstitusi DPDRI ini Seperti Tidak ada tariknya Seperti Istilahnya dulu Di golongan daerah Di majelis Permisah-perwakilan Golongan daerah itu Putusan Putusan Jadi mungkin karena Partai politik Ini bukan langsung Kita spesifik Ke partai politik Partai politik Itu sekarang Seperti Kuat-kuat menguasai Ketatanegaraan Yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia Jadi kalau Mengutip Doktor Refli Harun Doktor Refli Harun itu DPDRI itu layaknya Pas sekali Seperti Pak Budianto Mungkin Pak Refli Harun mengikuti Pak Budianto Mungkin tidak DPDRI itu Harusnya dibubarkan saja Karena tidak Menghabisi anggaran Tapi tidak ada fungsinya Tapi mungkin itu Sesi berikutnya Kita berbicara soal Ketatanegaraan Kita hari ini Berbicara soal Pancasila Berikutnya kita geser ke Organisasi keagaman Pak Muahir Melanjut Melanjut terkait dengan War of Ideology Bagaimana organisasi keagaman Kita itu Karena ideologi yang Bergerak sekarang Indonesia contohnya Dua kaki Satu ke China Satu ke Eropa Jangan dilupakan Negara yang ingin Meminjamkan duitnya Ke negara Berikutnya itu Dia pasti Mengebarkan ideologinya Contoh China pasti Akan menyebarkan ideologi komunisnya Dan Amerika Pasti akan menyebarkan ideologi liberalnya Pertanyaannya Sebagai organisasi keagaman Bagaimana Kita Sebagai Bapak Sebagai organisasi keagaman Menyadari betul Di depan mata kita Perang ideologi itu Artinya Bagaimana Islam Keorganisasi keagaman Menyiasati itu Bahwa kita tetap Teguh dalam Pancasila Sebagai negara kesatuan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin Pak Doktor Ijin PKD Dalam istilah Ansor Ataupun Diklak Dalam istilah Banser Kita berkomitmen Selalu Ada Materi Kebangsaan Bapak-bapak bisa cek Setiap kali ada Pengkaderan Di Ansor Ataupun Banser Selalu ada Materi Kebangsaan Disitu Dititipkan Diajarkan Bagaimana Cinta Terhadap Bangsa Indonesia Itu Hubul Waton Minal Eman Bahkan Setiap kali Kita mengadakan Kaderisasi Lagu Pertama Yang diputarkan Adalah Indonesia Raya Disusul oleh Hubul Waton Artinya Jangan diragukan Lagi Untuk NU Ansor Dan Banser Ini Cinta Terhadap Bangsa Indonesia Kemudian Terkait Dengan Perbedaan Sudah Dibahas Ini Pak Pujianto Sudah Memakan Makan Saya Tadi Harusnya Bahasanya Bahasa Agama Tapi Sudah Dirampok Terkait Dengan Perang Ideologi Itu Jauh Dari Kemungkinan Saya Kira Kenapa Bangsa Indonesia Sampai Detik Ini Bom Amerika Belum Sampai Gitu Negara Negara Yang Hancur Detik Ini Itu Adalah Negara Yang Tidak Punya Ideologi Artinya Tidak Punya Ideologi Disini Oke lah Kita Ambil Bineka Tunggal Ika Salah Satu Bentuk Semboyan Kita Negara Timur Tengah Itu Tidak Punya Rasa Apa ya Saling memiliki Rasa Persaudaraan Dan Rasa Sama Sedangkan Di Indonesia Dari Jaman Dulu Kala Bahkan Hadratus Sheikh Hasim As'ari Itu Jauh Sebelum Indonesia Merdeka Merdeka Itu Sudah Menjalankan Istiqoroh Dan Puasa Untuk Perumusan Pancasila Artinya Dengan Istiqoroh Dan Puasa Poin Poin Pancasila Itu Alhamdulillah Bisa Dirumuskan Kemudian Dirapatkan Dan Sebagainya Terkait Pedang Ideologi Kita Harus Melek Juga Indonesia Dari Dulu Adalah Non Blok Tidak Ke Kanan Tidak Kekiri Nah Sekarang Kita Dihimpit Oleh Hutang Oleh Cina Sebenarnya Kalau Untuk Hutang Atau Investor Asing Itu Pemerintah Sebenarnya Sudah Memberikan Klu Dan Peluang Terhadap Pengusaha Pengusaha Indonesia Saya Pernah Mengikuti Pembuatan Smelter Yang Ada Di Sulawesi Sana Pak Presiden Joko Widodo Memberikan Klu Memberikan Peluang Terhadap Pengusaha Pengusaha Indonesia Untuk Bikin Smelter Nickel Tapi Apa Responnya Pak Nothing Gak ada Mau tidak Mau Smelter Ini harus Dibuka Dan Harus Dibuat Dari mana Uangnya Yang Punya Duit Sedangkan Sebenarnya Di Indonesia Banyak Yang Punya Duit Cuma Tidak Mau Bersatu Untuk Bikin Apa Namanya Holding Company Untuk Memakmurkan Indonesia Itu saja Sebenarnya Terkait Kanter Apa yang Kita Lakukan Sebanyak Mungkin Makanya Kita Dari Berbagai Elemen Termasuk PP Ataupun Kawan-kawan Yang lain Sampai Sampai Detik Ini Saya Masih Mencari Kami Masih Mencari Orang-orang Yang Mau Dibiklat Oleh Kami Mau Berkhidmat Di NU Mau Berkhidmat Di Ansor Dan Banser Yang Cinta NKRI Makanya Di kami Itu Kan Ada Semboyan NKRI Harga Mati Itu Karena Saking Cintanya Kami Terhadap Indonesia Apapun Implementasinya Kurangnya Namanya Kita Hidup Pasti Ada Kurangnya Perjalanan Ansor Di Cilegon Ini Belum Lama Sebenarnya Mas Belum Lama 2018 Yang Waktu Itu Masih Ada 7 Orang Saat Ini Alhamdulillah Sudah Mencapai 500 Orang Jadi Mulai Bulan Ini Insya Allah Kami Akan Terus Melakukan Pengkaderan Pengkaderan Dari Situlah Kita Mengajarkan Tentang Cinta Terhadap Bangsa Indonesia Dengan Nilai Keagamaan Tentunya Itu Saja Mungkin Oke Terima kasih Pak Muahir Berikutnya Kita Bergeser Ke Partai Politik Ini Menarik Kepada Pak Deni Rawat Kalau Mengutip Kalau Kita Berbicara Politik Itu Kalau Dulu Itu Filosofi Is Mother Of Science Filosofat Itu Ibu Dari Semua Ilmu Tetapi Rasanya Sekarang Politik Itu Adalah Ibu Dan Ibu Dan Ibu Dari Semua Ilmu Mengapa Demikian Disertasi Profesor Mahfud MD Saya Sebagai Orang Yang Belajar Hukum Jelas Sekali Mengutip Dalam Disertasinya Hukum Itu Di bawah Politik Itu Jelas Konfigurasi Politik Jadi Sangat Diperlukan Dalam Pembahasan Kali Ini Pandangan Dari Partai Politik Pak Bapak Bapak Politikus Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Yang Secara Langsung Biologis Turun Langsung Dari Partai Nasional Indonesia Dari Bung Karno Pencetus Pancasila Yang kita Bahasa Rindin Menurut Bapak Potret Politik Kita Kita Berbicara Potret Politik Apakah Sudah Selayaknya Kita Evaluasi Atau Memang Inilah Buah Dari Yang kita Bicarakan Pada Saat Waktu Itu Kita Merumuskan Pancasila Silahkan Pak Deni Rawan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Undangan Alhamdulillah Saya Diperkenankan Hadir Diundang Di acara Diskusi Yang Luar Biasa Ini Alhamdulillah Yang Terhormat Pak Doktor Ismat Pak Letan Muda Sidarsono Pak Pada Rekan-rekan Ormas Dan Organisasi Keagamaan Ormas PP Ormas GP Ansor Rekan Mahasiswa Terima Kasih Kepada Moderator Tidak Lupa Terima Kasih Kepada Media Dan Pemirsa Lukas TV Ya Pertama Bicara Tentang Pancasila Yang Harus Kita Sikapi Bahwasannya Kita itu Harus Bersyukur Dan Berterima kasih Kepada Para Leluhur Pada Pendahulu Pada Pahlawan Yang telah Memberikan Hadiah Terbaik Kepada Kita Kenapa Saya bilang Hadiah Terbaik Karena Pancasila Terbukti Dari 78 Tahun Yang Lalu Ya Dengan Pancasila Bangsa Kita Sampai Dengan Saat Ini Aman Damai Tentram Walaupun Notabedenya Kita Ini Bangsa Yang Majemuk Ya Bagaimana Beragam Budaya Yang Disampaikan Pak Doktor Ismatullah Bahwasannya Kita Ini Beragam Budaya Suku Buasa Ya Karena Dengan Kita Memiliki Pancasila Sakti Tadi Alhamdulillah Sampai Dengan Saat Ini Kita Masih Bisa Duduk Bersama Aman Damai Mungkin Di Negara Lain Ya Karena Tidak Memiliki Ideologi Yang Paten Tadi Itu Bisa Terjadi Perpecahan Namun Menyikapi Hal Ini Dari Berbagai Macam Tadi Yang Kita Kupas Bersama Bahwasannya Dalam Nilai Nilai Pancasila Ini Ada Beberapa Kendala Yang Memang Kita Alami Bangsa Ini Negara Ini Salah Satunya Yang Tadi Disebut Oleh Bung Pujianto Bahwasannya Masih Kurang Apa Ya Pemberian Contoh Dari Para Pimpinan Pejabat Untuk Ini Itu Bentuk Tantangan Saya Rasa Kemudian Yang Kedua Tadi Itu Secara Agama Kenapa Dulu Muncul NI Segala Macam Itu Salah Satu Bentuk Tantangan Bahwasannya Banyak Masih Bangsa Kita Ini Yang Memiliki Pemahaman Agama Yang Masih Sifatnya Secara Masih Sempit Sehingga Banyak Muncul Muncul Yang Bahwasannya Kalau Kita Dengar Pancasila Itu Togut Kalau Kita Jauh Dari Akidah Dari Akidah Islam Mungkin Nah Itu Materi Materi Itu Saya Tahu Ada Di Ansor Kalau Bicara Masalah Pancasila Untuk Ormas Pancasila Dan Ormas GP Ansor Ini Udah Bukan Lagi Tatanan Teori Tapi Mereka Udah Aplikatif Dari GP Ansor Untuk Bagaimana Dia Kesehariannya Menjaga Intoleransi Hubungan Antarumat Beragama Dari Dan Kepada TNI Saya Juga Ucapkan Terima Kasih Pak Lepnan Sudara Beliau Ini Bahwasannya Hati Beliau Sudah Pancasila Kemudian Berikutnya Mengenai Pancasila Tadi Kenapa Masih Banyak Apa Yang Namanya Kendala Kendala Nilai Nilai Pancasila Di masa Kita Karena Satu Hal Yang Seharusnya Kita Ini Bukan Cuma Sekedar Filsafat Ya Bung Moderator Bukan Cuma Sekedar Hanya Menjadi Pemahaman Secara Filsafat Tapi Tapi Sebagai Hal Hal Yang Harus Tanamkan Secara Dalam Kemudian Menjadi Way of Life Dimana Pandangan Hidup Sebagai Pandangan Hidup Kita Supaya Kita Menciptakan Sebuah Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Itu Yang Harus Kita Terapkan Bersama Ya Bicara Lagi Soal Pidato Bung Karno Di 1 Juni 1945 Bahwasannya Lima Nilai Pancasila Itu Disederhanakan Menjadi Trisula Bahwasannya Satu Trisila Ya Maaf Satu Sosio Demokrasi Sosio Nasionalism Dan Satu Lagi Ketuhanan Dari Penyerhadaan Tiga Tersebut Disederhanakan Lagi Menjadi Eka Silah Yaitu Kuncinya Gotong Royong Kita Ini Harus Gotong Royong Bersama Bagaimana Pemerintah Bagaimana Organisasi Bagaimana Masyarakat Menanamkan Nilai-nilai Pancasila Ya kan Sebagaimana Yang dipaparkan Sobong Bujianto Bahwa Luar biasa Wawasan Kebangsaannya Beliau Dari A Sampai Z Disampaikan Bahwasannya Begitu penting Empat Pilar Kebangsaan Kita Pancasila Undang-Undang Dasar NKRI Dan Bineka Tunggal Ika Itu harus Kita tanamkan Secara ini Ya Kembali Ke Persoalan Pertanyaan Inti Mengenai Hal politik Portret politik Portret politik Bicara tadi Sempat singgung Juga masalah DPD dan Ya Menarik Memang Sebenarnya Kalau saya Menilai Ini Karena Eforia Masyarakat Bahwasannya Politik Itu kan Bagaimana Kita Bertujuan Bisa Mengatur Negara Dan Bagaimana Kita bisa Memberikan Kontribusi Terbaik Kepada Negara Saya rasa Memang Posisi Politik Begini Dengan Beberapa Fenomena Yang terjadi Kita Tetap Harus Memiliki Penanaman Nilai-nilai Pancasila Di segala Bidang Karena Sebagaimana Ideologi Yang kita Miliki Pancasila Itu Bukan Sekedar Hanya Untuk Soal-soal Kemasarakatan Tapi Bagaimana Untuk Mengatur Sebuah Negara Kenapa Dititipkan Pancasila Itu Ya itu Tadi Tujuannya Kita Semua Dari Semua Bidang Dari Semua Baik Politik Ataupun Kemasarakatan Jangan Sampai Lepas Dari Hal-hal Nilai Pancasila Ya Saya Rasa Di Kita Di Kami Ini Sebagaimana Yang Kita Tanamkan Bersama Bahwasannya Selain Sebagai Partai Politik Yang Ideologisnya Langsung Turun Ke Pung Karno Kita Juga Harus Mampu Menerapkan Bagaimana Di Masyarakat Kita Ini Mau Dan Siap Ya kan Untuk Menanamkan Pancasila Tadi Itu Ya Jadi Saya Tidak Banyak Untuk Mengomentari Hal itu Biar Nanti Kiranya Naraslumber Yang lain Berikan Kesempatan Untuk Gitu Ya Ya Sementara Itu Dari Kita Tepuk tangannya Luar biasa Terima kasih Pak Denny Irawan Berikutnya kita Bergeser ke Pak Bambang Pak Bambang Irawan Pak Bambang Irawan Terkait dengan Penggiat Sejarawan Pak Jadi Kalau Kita melihat Kedepan ini Sebagai Seorang Sejarawan Itu kan Artinya Belajar Dari Masa Lalu Dan Kita Proyeksikan Ke masa depan Menurut Pak Bambang Irawan Seberapa optimis Seberapa optimis Pancasila Belajar dari Segala macam Pergejolakan Dan sebagainya Pergantian Undang-undang dasar Kita Bolak-balik Berganti Untuk Kedepan Karena di era Kedepan ini Perang ideologi Perang ekonomi Itu menjadi tantangan Kedepan Sebagai seorang Sejarawan Apakah kita Cukup optimis Pak Dengan pengalaman Kita 78 tahun Kedalam Sebagai negara Yang Berkeadaban Di kemudian hari Silahkan Pak Bambang Irawan Terima kasih Ya Alhamdulillah Akhirnya saya Nggak bisa lari Ketika disebut Sebagai sejarawan Itu mungkin Nanti kalau ada Waktu Sedikit Saya Saya jelaskan Kenapa saya Sampai terjerumus Kesitu Karena Cuma kali ini Yang akan Kita bahas Masalah Pancasila Karena kebetulan Ini cuma Hari ini yang diangkat Temanya Tolong dibacakan Pak moderator Temanya terkait Dengan 78 tahun Lahirnya Pancasila Sejauh apa Implementasi Pancasila Bagi masyarakat Indonesia Jadi Tema itu Yang disebutkan Tidak salah Memang itulah Realita Dan fakta Yang ada di depan kita Itu Itu sebetulnya Gitu Jadi kalau saya Visualisasikan Begini Ini ada suatu Bangsa Ini bangsa Kemudian ada Pancasila Gitu Jadi bangsa dulu Kemudian Pancasila Setelah 78 tahun Bagaimana Kebangsa tadi itu Menjalankan Atau Implementasi itu Sama dengan Menjalankan Ini Mewujudkan Sebetulnya itu Setelah 78 tahun Sudahkah Kira-kira begitu Padahal Dan itu Tidak salah Tema itu Tidak salah Memang itulah Realita Dan fakta Yang ada di depan mata Padahal Yang namanya Pancasila Itu sendiri Itu adalah Tradisi dan budaya Tata cara hidup Bangsa Indonesia Di belakang jauh Sebelumnya Gitu Dulu Kita ini adalah Bangsa yang Di butir-butir itu Dulu Begitu Makanya itu Sebetulnya dapat Mengambil ya Karena di sana Ada Ada segalanya Begitu Tetapi Kemudian Karena ini Dalam proses Politik Akhirnya kan Perlu Dimunculkan Dimunculkan lah Tadi sudah dibahas Prosesnya Seperti apa Dimunculkan itu Kemudian Terbentuklah Lima itu Lima sila Sebetulnya Itu tuh Hanya formalitas Sebetulnya Itu Tetapi sekarang Justru itu menjadi Formalitas beneran Karena Tradisi Dan budaya Perilaku hidup Pancasilanya Sudah lama Kita tinggalkan Itu Sehingga Wajar Kalau temanya Muncul Seperti itu Padahal Bangsa Indonesia Ini Satu-satunya Bangsa Yang diturunkan Tuhan Kemuka bumi Tidak pernah ada Yang menyamai Proses penurunannya Gitu Ya saya ambil Biar ada gambaran ya Jadi bangsa Indonesia Itu diturunkan Kebalikannya dengan Bangsa orang-orang Di Timur Tengah Gitu Yang menjadi Maroko Arab Saudi Yemen Jordania Dan lain sebagainya Indonesia kebalikan dari itu Lahirnya Gitu Ya mungkin Gambaran aja ya Tetapi Karena itu kan Harus detil ya Jadi intinya Suatu bangsa Yang Bangsa spesial Yang diciptakan Tuhan Itu hanya bangsa Indonesia Dan ditempatkan Ya Ditempatkan di surga Bangsa Indonesia Tidak ada bangsa lain Yang seperti Indonesia Ini yang diturunkan oleh Tuhan Gitu ya Prosesnya seperti itu Nanti silahkan dicek Oleh siapapun Nanti bagaimana terbentuknya Negara Arab Jordania Dan sebagainya Dan bagaimana terbentuknya Negara Republik Indonesia Diturunkan khusus Bangsa pilihan Tuhan Sehingga Digerakkanlah hati Apa pendiri negara ini Untuk menulis Di pembukaan undang-undang dasar 45 Bahwa kita itu Turut berperan serta Dalam Perdamaian dunia Padahal tugas kita Memang harus Menjaga perdamaian dunia Itu diturunkan Itu sebetulnya Untuk itu Selama Pancasilanya Jangan menjadi formalitas itu Itu Kalau formalitas itu Saya berbicara Lewat sejarah ya Sejarah berdirinya Bangsa Indonesia Sejarah berdirinya Bagaimana proses Itunya Jadi Pendurunan Bangsa Indonesia Ini memang khusus Dan diciptakan Tuhan Untuk menjadi bangsa Memimpin dunia Dan ditulis Sudah dinyatakan Di dalam undang-undang dasar 45 itu Siapa yang menggerakkan Agar menulis itu Yang menurunkan Bangsa ini Bangsa ini Satu-satunya Bangsa yang Mayoritas muslim Sehingga Menjadi bangsa Mayoritas muslim Terbesar di muka bumi itu Kebalikan dari sana Dulu disana itu Bangsa yang bersatu Di bawah kekuasaannya Ottoman Turki Nah kemudian Dipecah-pecah oleh penjajahnya Seingat seperti sekarang ini Terbagi dari Sekitar berapa 21 negara Kalau gak salah Lebih dari 20 Indonesia Kebalikannya Dulunya negara-negara Kerajaan-kerajaan Dari Apa namanya Pajajaran Majapahit Mataram Dan lain sebagainya Kemudian Dipersatukan Menjadi Negara Hindia-Belanda Nah pentingnya Sejarah itu Diajarkan di sekolah Kenapa kita Kita sekarang Kehilangan Makna Sejarah Itulah Sebetulnya Yang menjadi Landasan Maju-mundurnya Sebuah bangsa Kita tidak pernah Diperkenalkan Kepada Peristiwa Perjalanan Sejarah kita sendiri Kita juga Tidak tahu Anak-anak sekolah Kalau ditanya Siapa pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia Ide nya siapa Gak akan ada yang tahu Dia tahunya 7 Agustus Diproklamasikan oleh Bung Karno Karena kita Tidak pernah Dikenalkan Bagaimana Negara ini Berdiri Dulunya Jadi Sejarah itu Karena tadi Saya dianggapnya Dari pihak sejarah Sejarah itu Sangat penting Sekali Mudah-mudahan Ini ke depannya Kita kembali Belajar sejarah Karena Sejarah adalah Saya mengatakan Sejarah itu Tidak penting Apabila hanya Menjadi Mata pelajaran Di sekolah Tidak penting Jadi dihapuskan Juga saya setuju Tetapi Sejarah itu Adalah Merupakan Suatu Pelajaran Dari sanalah Kita mengambil pelajaran Dan dari sanalah Kita belajar Itu dapat membentuk Kepribadian Suatu bangsa Dan disitulah Bangsa itu Menemukan jati dirinya Bangsa Indonesia Tidak pernah Menemukan jati dirinya Karena tidak Belajar sejarah Yang diajarkan 350 tahun Di jajah Belanda Dengan bambu runcing Mengusir Belanda Merebut kemerdekaan Dari pemerintah Belanda Yang diajarkan itu Padahal Tahun 42 Belanda Sudah kabur ya pak Sudah tidak ada Oke Iya Barangkali Cukup Itu saja Mudah-mudahan Sedikit bisa mencerahkan Lewat sejarah Intinya Kedepannya Sejarah itu Penting Itu untuk Diajarkan di sekolah Tetapi sejarah Apa adanya Karena Yang jeleknya harus Diajarkan Yang bagusnya harus Diajarkan Yang jelek Ditinggalkan Yang bagus Dipertahankan Sebetulnya itu Kuncinya Jadi jangan kita Yang bagus Yang aja Melului diajarkan Yang jelek-jeleknya Disembunyikan Mungkin ini Penyebabnya Sehingga kita Tidak Apa namanya Gampang dalam sejarah Akhirnya Sampai sekarang Semuanya Gampang-gampang Bikin undang-undang Juga gampang Bisa diatur-atur Sedikit-sedikit Karena sejarahnya Juga tidak pasti Berapa tahun Kita dijajah Belanda Itu juga tidak Silahkan dihitung Nanti kalau Kalau ini Ngiduknya bareng-bareng Sama saya Baik Terima kasih Pak Moderator Terima kasih Tepuk tangan Untuk bayang Ada satu intisari Yang sebelum Ke mahasiswa Ada intisari Yang penting Sekali Bahwa Pancasila itu Sebetulnya Sudah ada Di budaya kita Sudah ada Di Istilahnya Sudah ada Di dalam Kehidupan Masyarakat kita Tadi Terkait dengan Gotong Royong Masyarakat kita itu Sebetulnya Tanpa ada Pancasila pun Sudah akan Gotong Royong Itu sudah menjadi Nilai yang hadir Nilai yang Tertanam betul Di Masyarakat Indonesia Makanya sedemikian Penting Gotong Royong itu Jadi Berikutnya Kita akan ke Mahasiswa Ini sengaja Saya taruh ke Presiden mahasiswa Yang terakhir Bukan berarti Sebagai bentuk Pendiskriminasi Dan sebagainya Karena mahasiswa Sebagai kontrol Atau Peran fungsi Pengawasan Alangkah Lebih baiknya Mahasiswa melihat Seluruh perspektif Dan baru akan Berbicara Dan mengevaluasi Mungkin Oke berikutnya Kepada Bang Adam Fadilah Selaku presiden Mahasiswa Universitas Alhariya Mahasiswa ini kan Mahasiswa ini kan Sangat vital Negara kita Berganti sistem pun Rasanya karena mahasiswa Tahun 98 Kalau tidak ada Empat orang yang ditembak Itu mungkin Kita akan Negara otoriter Mungkin sampai hari ini Jadi sebagai mahasiswa Bagaimana Mengevaluasi Mengkontrol Sistem Pancasila yang ada Kita ini Tadi Pak Budian itu sudah Memakan sebetulnya Semuanya Mengevaluasi dan sebagainya Dari perspektif Mahasiswa Gimana Kita Bisa melihat Pancasila itu Sebagai ideologi yang Final and binding Tidak bisa diganggu-gugat Dan Pancasila itu Dalam implementasi Masyarakat negara Silakan Mbak Bang Adam Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Karena saya sudah Diutang ya Dari Lugas TV Di sini Saya diberikan Kehormatan Untuk duduk bersama Guru-guru saya Di sini Senior-senior saya Satu kehormatan Buat saya Berbicara soal Pancasila Saat ini Kita menghadapi Tantangan baru Pancasila saat ini Menghadapi Tantangan baru Tantangan dari dunia yang Sebenarnya mungkin di Indonesia Belum kita mengalami Begitu kan Belum terlalu masif Berbicara soal Society 5.0 Tapi kan ada bahasa Bahwa dunia saat ini Seperti kertas yang dilipat Bahwa Sesuatu yang terjadi Di belahan dunia Bagian barat atau timur Bukan di Indonesia Akan dirasakan di Indonesia Dan saat ini Ya itu yang kita hadapi Itu yang Pancasila Hari ini hadapi Tantangannya pertamanya itu Berbicara soal teknologi Dimulai dari Masifnya media sosial Dimana Bukan hanya Mahasiswa yang saat ini Bisa melakukan kontrol Terhadap pemerintahan Terhadap kondisi di masyarakat Bahkan Masyarakat umum pun Bisa melakukan kontrol sosial Melalui media sosial Gitu kan Makanya Banyak kejadian Dimana Pejabat-pejabat yang melakukan Plexing Itu mulai dikontrol Gitu kan Oleh masyarakat Dan diberikan pressure Lebih oleh mahasiswa Gitu kan Dan itu ya Harus di Ya tadi harus dijawantakan Kembali gitu kan Nilai-nilai Pancasila ini Apakah bisa menghadapi Ya yang namanya Media sosial yang Sedemikian rupa Besar perubahannya Sedemikian besar Pergerakannya Perlu disusun kembali Nilai-nilai Atau Landasan-landasan Bagaimana Misalnya kita bermedia sosial Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Bagaimana Kita membentuk Kerukunan Bagaimana kita membentuk Persatuan Melalui Saat kita sesederhana Bermedia sosial Komentar-komentar kita Di sosial media Di instagram misalnya Atau di Membuat postingan-postingan Ya bagaimana itu Mengarah kepada Persatuan gitu kan Pada nilai-nilai Pancasila Maka Harus dibentuk Kembali gitu kan Nilai-nilainya Ya Pancasila itu Dijawantakan kembali Gitu kan Bukan hanya Sosial media itu Yang paling sederhana gitu kan Yang semua masyarakat mengalami Sekarang kita menghadapi Yang lebih high lagi gitu Yang lebih tinggi lagi Kita menghadapi AI Artificial intelligence Yang Ya kita tidak bisa Menghindari itu gitu kan Hari ini kita harus Berbicara gitu kan Bagaimana Pancasila Menghadapi AI gitu kan Bagaimana masyarakat Indonesia Bisa menghadapi Artificial intelligence gitu kan Bagaimana kita Masih bisa memanusiakan Manusia Di era dimana Robot Bahkan bisa berpikir Seperti manusia Bisa berargumentasi Bisa berdebat Dan memiliki pendapat Yang berbeda dengan Kita yang sebagai penggunanya Gitu kan Ya maka harus disusun kembali gitu Yang namanya Ya nilai-nilai itu Harus dijawantakan kembali Ya itu satu Gitu kan Kedua Saya melihat ada satu Ya tadi mungkin disampaikan Bahwa Berbicara soal Pemerintahan gitu kan Pejabat-pejabat hari ini Menurut saya Agak gak logik gitu kan Bahwa Ya masyarakat dituntut Untuk menerapkan Nilai-nilai Pancasila Orang-orang kecil Mahasiswa-siswa segala macam Dididik untuk menerapkan Nilai-nilai Pancasila Ada profil Pelajar Pancasila Segala macam Tapi menurut saya Gak logik gitu kan Bahwa Ya hanya tataran bawah Yang dituntut untuk menerapkan Pancasila Sedangkan Di tataran atas Pemerintah Elit-elit segala macam itu Tidak menerapkan yang nama Pancasila itu gitu Dalam hal Ya Dana hibah Atau mungkin Anggaran-anggaran Untuk Yang harusnya untuk Mesejahterakan masyarakat Untuk memajukan bangsa ini Walaupun hanya 1% Majunya gitu kan Itu di korupsi Itu digerogot Itu dibakan gitu kan Yang menurut saya itu Tidak logik gitu kan Saat pemerintah menuntut Kita untuk masyarakat itu Agar menerapkan nilai-nilai Pancasila Pemerintah sendiri tidak gitu kan Pejabat-pejabat sendiri tidak gitu kan Tidak menunjukkan persatuan Menunjukkan gap yang besar Dimana ya melakukan flexing-flexing Dan itu menunjukkan gap Ya dimana nilai persatuan dan keadilannya gitu kan Menurut saya itu tidak logik gitu kan Ya makanya itu yang harus dikritisi gitu kan Itu yang harus Ya kita pikirkan kembali bersama-sama Mungkin kita harus membentuk yang namanya Profil pejabat Pancasila gitu Agar ya Ya pejabat-pejabat ini pun ya Mengerti gitu kan Sebenarnya nilai-nilai apa saja yang harus diterapkan gitu kan Ya saya rasa Ya itu satu problemnya gitu kan Ya mungkin Itu ya yang dapat saya sampaikan Maka Tadi itu Pancasila kembali Harus digaungkan di tingkatan Paling bawah di pendidikan Dasar Menengah Dan bahkan di perguruan tinggi Yang saya rasa hari ini Agak kurang gitu Selama 3 tahun saya berpendidikan di Perguruan tinggi Saya belum pernah merasakan yang namanya Pendidikan sosialisasi tentang penanaman Nilai-nilai Pancasila dan lain-lain gitu Walaupun dalam tingkatan pendidikan ada gitu kan Tapi ya Yang kita rasakan hari ini Mahasiswa Peodalisme itu Ada di ruang-ruang pendidikan gitu kan Dan itu yang menghilangkan nilai-nilai Ya Pancasila gitu kan Dimana kita gak bisa bebas Berpendapat di ruang-ruang pendidikan Di tingkat dasar Dan itu Yang menekan Bahkan menghilangkan kritisisme Di siswa Bahkan mahasiswa gitu kan Ya mungkin itu Catatan-catatan saya Catatan-catatan mahasiswa mungkin terhadap Ya Pancasila hari ini Dan ya terhadap kita semua Yang harus kita jadikan Bahan evaluasi bersama Ya mungkin itu cukup The last question mungkin Masih kepada Pak Bang mahasiswa Mengutip pernyataan dari Pak Pujianto tadi Terkait dengan Tidak harus berunjuk rasa di jalanan Tadi quote itu Saya sambungkan Ke mahasiswa Karena mahasiswa itu Salah satu Mungkin salah satu pergerakan yang Terlihat sekali itu Unjuk rasa di jalanan Bisa dijelaskan bahwa Adakah cara lain Adakah cara lain Sebagai Agent of chance Dari masyarakat Menyampaikan ke pejabat Tidak unjuk rasa di jalanan Silahkan Ya Ini Sering saya temui juga Kebetulan di kampus gitu kan Di teman-teman Yang Disampaikan gitu Kalau ada teman-teman yang berdemo Terus biasanya disampaikan oleh Ada dosen-dosen Biasanya menyampaikan Buat apa demo-demo gitu kan Buat apa turun aksi Turun ke jalan segala macem Itu kan Yang gak ada manfaatnya gitu kan Poin Goal poinnya kita gak tercapai Saya sampaikan bahwa Sebenarnya itu hanya teknis perjuangan gitu kan Itu hanya teknis perjuangan Dan menurut saya teknis perjuangan itu ya Bisa dilakukan dengan berbagai cara Yang salah satunya Kita bisa melakukan aksi Diskusi Audiensi dan lain-lain Dan semua Tahap itu ya harus ditempu gitu Upaya litigasi dan non-litigasi itu Harus kita jalani gitu kan Dan upaya playstationnya memang Bukan hanya aksi dan Ya saya rasa memang Tidak efektif Kalau hanya aksi Tapi semua upaya Itu harus dilakukan Upaya litigasi, non-litigasi Audiensi, diskusi Dimana ya Saat aksi itu Kita memberikan pressure Kepada pemerintah Kita memberikan awareness Kepada masyarakat Bahwa ada yang salah gitu kan Nah solusinya dimana Ya di audiensi dan di diskusi itu Maka ya saya rasa Itu hanya teknis perjuangan gitu kan Dan semuanya itu harus kita jalani Begitu Itu mungkin Oke Baik Terima kasih atas diskusi publik yang sangat luar biasa Tawarin ada tambahan ya Kira-kira adakah masukan atau tambahan dari para narasumber yang tadi mungkin karena belum dipantik oleh pembicara-pembicaraan Oke silahkan Pak Doktor Ya terima kasih Apa yang telah disampaikan sangat luar biasa Inilah maksud saya fungsinya perpustakaan Kota Cilegon Tempat kita bisa berkeluh kesah Bisa kritik saran Makanya melalui tempat yang dipilih oleh Lugasnet ini Menjadi sebuah kesimpulan bahwa Inilah peran perpustakaan yang diharapkan oleh masyarakat Cilegon ke depan Kami juga merasa terima kasih ini Dipilih oleh Lugasnet Akhirnya para politikis akan Akan saya ajak Untuk bisa baca buku Biar wawasannya bertambah luas Ya Karena setahu saya Politikus kesini Tidak mau baca buku Maka hari ini Kita berikan challenge Langkah indahnya apabila suatu saat memanfaatkan Laboratorium yang kita miliki Yang insya Allah akan menjadi penting Tapi dari pembicaraannya menunjukkan Pancasila sedang ingin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Karena mahasiswa juga dalam rangka melaksanakan itu Ya Dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5 Mana yang keliru? Tidak ada Ternyata yang keliru adalah implementasinya di masyarakat Untuk itu kita saling memurikan Saling memberikan saran dan kritik Semua perjuangan yang mengarah kebenaran Insya Allah akan menjadi cita-cita Pancasila ini menjadi yang terbaik Terima kasih itu saja dari kami Dan saya mengucapkan terima kasih Tentunya Hal-hal yang sampai disampaikan ini Menjadi embryo ke depan Bahwa kita sebetulnya punya aula di atas Tapi saya sedang show of force menunjukkan bahwa Buku ini ada hampir 125 ribu Tapi pernahkah Anda membaca satu buku di tempat ini Menunjukkan bahwa kita berada di gudangnya ilmu Dan semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua Itu saja yang saya sampaikan Dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan Ada lagi dari narasumber lain Silahkan Baik terima kasih Akhir kata mungkin tadi itu Satu kesepakatan bersama bahwasannya Untuk mengimplementasikan Pancasila Kita perlu penanaman pada diri kita Kita bersama-sama Meyakinkan bahwasannya Pancasila itu bukan suatu hal yang usang Tapi dia bisa diterapkan sampai dengan Sampai kapan Bangsa kita menjadi bangsa yang maju Mari kita bersama-sama Dari pemerintahan Memberikan teladan yang baik Mengenai masalah nilai-nilai Pancasila Dari mahasiswa memberikan kritik-kritik yang baik Menanamkan nilai-nilai Pancasila Dari ormas Dan organisasi politik Kita bagaimana memberikan Masukan Bagaimana demokrasi yang baik Dan selanjutnya semua juga Kita bersama Bahwasannya Pancasila adalah nilai luhur Yang harus kita tanamkan Untuk persatuan bangsa dan negara Indonesia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi tambahan? Silahkan Pak Boleh Setiap sedikit Sekaligus closing statement kita Baik Saya kembali menyoal implementasi nilai-nilai Pancasila Itu bukan pekerjaan berat Tapi pekerjaan besar Besar kecil itu perasaan Sorry saya ulangi ya Pekerjaan berat Bukan pekerjaan berat Tapi pekerjaan besar Jadi Besar kecil itu hanya perasaan Berat ringan itu ada ukurannya Kalau ada kesungguhan Insyaallah tidak ada yang tidak mungkin Kalau ada kesungguhan dari hati Insyaallah bisa dilaksanakan Seperti halnya yang kita laksanakan tadi Di tempat ibadah Karena kita konsisten Sebagai hamba Tuhan Bukan hamba jabatan Bukan hamba harta Maka dia akan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Jadi ketika dia di luar menjadi hamba Jabatan Hamba harta Maka iman akan tergoyah Maka perlu ada kesungguhan dalam hati Untuk kita bisa Mewujudkan Mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri Yang terakhir adalah 1 Juni Setiap tahunnya kita selalu menggelar sebuah diskusi Saya berharap Gelaran diskusi ini bukan hanya menjadi sebuah rutinitas Tapi saya berharap Diskusi menjadi sebuah rutinitas diskusi ini Saya berharap bisa menjadi sebuah persenyawaan kita Persenyawaan kita dengan Pancasila Kalau sudah persenyawaan kita dengan Pancasila terjadi Maka insya Allah Tindak tandu kita Apapun yang kita lakukan Akan mencerminkan nilai-nilai Pancasila Itu perlu ada persenyawaan Bukan hanya sebuah teks Yang kita baca Kalau terjadi persenyawaan Insya Allah Kita akan mudah Untuk bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan kita sehari-hari Terima kasih Sedikit menambahkan Jika saya pengen mengajak terkait dengan kecintaan terhadap bangsa itu Melalui media Lugas TV dan kawan-kawan media yang lain Agar supaya lebih ditekankan lagi terkait Dibuktikan dengan kecintaan Ansor, NU, dan Banser terhadap bangsa ini Supaya lebih greget lagi Jadi Saya minta media Untuk bisa meliput PP Ansor Sedang pengkaderan Artinya gini Itu salah satu kantor kita mengajarkan kepada adik-adik kita Kepada masyarakat luas untuk lebih mencintai bangsa ini Karena kalau bukan kita siapa lagi Kan istilah itu kan selalu ada Ditambah lagi kita kan perang media Ya Pak Artinya Sedikit orang yang adalah produk manusia Itu sering kita dengarkan Sebut saja Kaum-kaum Khwarij ini Kaum-kaum yang mengatasnamakan dia adalah orang yang patuh terhadap agama Islam Pada dasarnya tidak memahami bahwa Ketika kita mengamalkan Pancasila Kita juga sudah mengamalkan sebagian daripada agama kita Itu saja Wallahul mu'afiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Mungkin itu Yang bisa kami sampaikan Dari saya pribadi Selaku moderator mohon maaf Apabila ada kata-kata salah dan sebagainya Sebelum nanti ada Semacam intisar yang disampaikan oleh Pak Blankon Pak Blankon salah satu Kuru Lugas TV Jadi kesimpulannya Terima kasih terlebih dahulu Kepada Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Pata Jendol Pak Blankon dan Pak Blankon Semoga nanti Semoga infrastruktur yang dibangun Itu tidak hanya jalan saja Tapi infrastruktur perpustakaan Jadi investasi itu bukan investasi jalan saja Tapi investasi otak itu perlu dibangun Terima kasih Silahkan Pak Blankon sebelum penyerang ini Ya terima kasih Bang Heske Oleh sekitar Binyo Selalu di sini Dimana pun anda berada Sudah kita dengar dan simak sama-sama Diskusi sosial Hari ini Semoga Semua menjadi Pencerahan buat kita Dan inspirasi Di sini Pak Blankon Ada beberapa Yang dicari atau terang merah Pancasila Pancasila Lahirmu Ditangani bidan-bidan Bidan Anak bangsa Yang hebat Bahkan seorang proklamator bangsa ini Pancasila Karnamu juga bangsa ini Di sekalian dunia Pancasila Pancasila Namun Pancasila Namun hari ini Kadang ada sebagian orang Meragukanmu Mencemohkanmu Bahkan tak apa lagi menyebutkan Lima silam Pancasila Pancasila I Pancasila 78 tahun Umurmu Kini Dari bangsa ini Belum Seda Aku yakin bukan dirimu yang sekarang, namun mungkin, pejabat-pejabat negara yang belum jujur mempraktekan lima silam walau mereka sudah disumpah sampai jumpa disini, jangan lupa